Intro Bawaslu Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara lakukan penertiban alat peraga kampanye para kandidat calon DPR RI, DPD, DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Pematang Siantar yang akan maju pada pemilu 2019 mendatang. Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan karena dianggap telah menyalahi aturan peraturan KPU tentang pemasangan alat peraga kampanye. Penertiban yang dilakukan Bawaslu ini juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamang Peraja serta TNI dan Polri. Ada pun alat peraga kampanye yang ditertibkan berbentuk baleho, branding mobil, billboard dan spanduk yang kesemuanya diturunkan oleh petugas di sejumlah wilayah di Kota Pematang Siantar. Pada penertiban alat peraga kampanye di beberapa titik, beberapa tim sukses kandidat masing-masing ada yang membantu dengan membuka alat peraga dengan sendirinya. Namun ada pula masyarakat dan kandidat yang melakukan penolakan saat alat peraga kampanye kandidat tersebut hendak ditertibkan oleh petugas. Menurut Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Sepriandi Saragi, terkait adanya penolakan tersebut bahwa pihaknya menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Tim kita yang kita bagi dari 4 tim hari ini, kita sampaikan kepada mereka supaya melakukan penertiban juga secara persuasif. Dan itu kita lakukan di lapangan. Artinya aturan-aturan yang ada. Yang pertama yang kita tertibkan ini adalah yang di luar zona. Zona itu artinya tempat lokasi yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan pemasangan APK. Di mana APK ini, zona ini adalah berdasarkan surat keputusan KPU Kota Pematang Siantar bersama dengan pemerintah kota. Dengan adanya ketidak penolakan dari para caleg, katakanlah bagian dari para peserta pemilu, itu hal yang lumrah ya menurut kami. Tidak ada apa-apa masalah. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.